Polres Konawe Selatan gelar pres relis ketersediaan bahan pangan dan bahan pokok lainnya menjelang bulan suci Ramadan 1443H. Waka Polres Kompolmu, Rizal Sahrir, SHSIK didampingi kasat Interkam Polres Konsel Ibturio Pratama, Esther K dan dihadiri dari Pemda Konawe Selatan yang diwakili Staf Binas Perindah. Waka Polres Konsel, Kompolmu, Rizal Sahrir, SHSIK menyampaikan tujuan kegiatan tersebut untuk menindak lanjuti kestabilan ketersediaan dan harga bahan pokok di masyarakat. Jumat, tanggal 1 April tahun 2022, pelaksanaan pres relis terkait ketersediaan dan harga bahan pokok ini penting untuk memastikan ketersediaan dengan harga yang stabil barang yang beredar di masyarakat. Terang Waka Polres Lalu yang terakhir, Satgas Pangan merencanakan pelaksanaan pasar murah yang akan dilaksanakan di 25 kecamatan. Kemudian dimulai H plus 5 pada bulan Ramadan, kemudian terciptanya kesabilan harga pangan di wilayah Kabupaten Konawe Selatan. Nah untuk ketersediaan bahan pokok sendiri untuk di wilayah Kabupaten Selatan bisa dikatakan cukup. Nah tetapi karena mungkin di sini masih terkendala terkait dengan wilayah Kabupaten Selatan ini masih bergabung juga dan masih bersama untuk bahan pokoknya, masih dari kendali. Sehingga untuk kepastian maupun ininya tidak bisa kita pastikan. Tetapi untuk satu bulan ke depan kami menyatakan cukup. Jadi data yang kami sudah minta juga dari kita binas karena pangan. Nah mungkin untuk penjelasan terkait harga bahan maupun ketersediaan, cukup sekian, saya kembali lagi kepada Pak Polres. Ya, terima kasih. Jadi langkah-langkah keputusan khususnya Konawe Selatan, ada pelangkah-langkah yang kami lakukan sementara ini berjalan yaitu melaksanakan monitoring harga bank pokok di pasar-pasar tradisional yang terdapat di wilayah hukum koresponsor menjelang bulan Ramadan dengan mengedepankan proses jajaran dalam hal pemantauan persembangan harga bank pokok. Kedua, jajaran protek koresponsor turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan dan kesediakan bahan pokok dan persembangan harga bank pokok di pasar-pasar tradisional. Yang ketiga, kutusnya koresponsor melaksanakan patroli pengecekan ke gudang-gudang penyimpanan berat dan bahan pokok lainnya guna mengantensi terjadinya kuning gunang yang akan berdampak pada kesediakan bahan pokok. Jadi, dapat sesimpul dampak untuk kesediakan bahan pokok dari data yang kami dapat ke depan-pahan, ke depannya masih sangat cukup. Mungkin sampai di situ yang bisa kami sampaikan, jika ada salah kata atau salah ucap, mohon di masalah. Terima kasih. Keterlambatan kayak semacam di pasar itu sekarang kan lagi viral terkait masalah minyak goreng. Kira-kira biar kepolisian koresponsor melaksanakan langkah-langkah apa yang harus diambil. Jadi, kalau terkait minyak goreng ini selama satu bulan ini, pada bulan Maret terutama, saya juga sudah, kami kan sudah membentuk satias pangan. Nah, sudah sekitar dua minggu yang lari dulu kita melaksanakan operasi pasar. Nah, cuman kendalanya kita cuma satu, karena di sini itu tidak ada distributor, dan juga tidak ada gudang. Nah, itu kendala kita. Jadi, yang kita cek hanya ketersediaan ada tidak minyak di, apa namanya, di Kona Selatan. Nah, karena sekarang bukan permasalahan itu, kalau bahasanya minyak itu ada, nampaknya harga tinggi kan? Nah, jadi memang kita pun dari Polos Kona Selatan terkendala hal itu. Jadi, yang bisa kami lakukan dari Polos Kona Selatan, hanya berkoordinasi dan memberikan informasi kepada Polda, dalam hal ini juga yang di atas kami, yang juga di kendari di Polesta, bahwa untuk Kona Selatan, pada saat ini memang ketersediaan minyak itu ada hanya harga-harga tinggi. Nah, cuman hanya sampai sebatas itu saja. Tapi untuk penindakan, pengecekan lebih lanjut, itu tidak bisa kami lakukan. Karena itu kami terkendalanya, tidak ada distributor, tidak ada gudang minyak sendiri.